Di dunia ini terdapat sekali banyak agama maupun kepercayaan yang terkadang membuat kita menjadi bingung entah mana yang benar atau yang salah. Pada umumnya, manusia memeluk suatu agama hanya karena warisan dari orang tua. Namun, sejak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak manusia yang berpikiran semakin terbuka dan mulai mempertanyakan keyakinan atau agama yang selama ini diyakininya. Pada video ini, kami akan sekilas memaparkan sisi unik ajaran Buddha. Langsung saja, ayo kita mulai. Kebebasan berpikir dan penyelidikan Kebebasan berpikir yang membuat agama Buddha paling menarik untuk dipelajari. Di dalam Kalama Sutta, diceritakan bahwa suku Kalama bingung oleh banyaknya ajaran, agama maupun kepercayaan yang menyebar dan saling mengatakan bahwa agama, kepercayaan maupun ajaran mereka masing-masing yang terbaik dan paling benar. Ketika suku Kalama bertanya kepada Sang Buddha tentang dhamma ajarannya, Buddha menjawab dengan 10 pernyataan yang diluar pemikiran manusia pada umumnya. Seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran hanya karena turun-temurun telah diajarkan secara lisan. Seseorang tidak seharusnya menerima mentah-mentah suatu ajaran hanya karena itu merupakan tradisi yang telah dilakukan secara turun-menurun. Seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran secara membuta karena telah tersebar umum, dipercaya banyak orang, disetujui banyak orang. Seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran sebagai kebenaran hanya karena telah tercantum dalam kitab suci. Seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran sebagai kebenaran hanya karena sejalan dengan logika. Seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran sebagai kebenaran hanya karena hipotesis, pemikiran maupun analisis dalam pemikiran dan terburu-buru mengambil kesimpulan. Seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran sebagai kebenaran hanya karena masuk akal seperti yang terlihat atau yang dirasa. Seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran sebagai kebenaran hanya karena kredibilitas, ketenaran, karisma, kedudukan maupun pendidikan dari si pembicara. Dan yang terakhir, seseorang tidak seharusnya menerima suatu ajaran sebagai kebenaran hanya karena si pembicara adalah gurunya sendiri. Buddha mengatakan hal ini termasuk untuk pengikutnya karena beliau tidak ingin seseorang mudah dikendalikan oleh orang lain. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Buddha bukan mengajarkan untuk menolak mentah-mentah suatu ajaran. Bukan pula langsung menerima atau percaya suatu ajaran dengan membabi Buddha. Justru yang Buddha ajarkan adalah tindakan penyelidikan yang mendalam, khususnya penyelidikan terhadap kebenaran itu sendiri. Di sini banyak yang salah mengerti tentang ajaran Buddha dan menganggap bahwa jangan mempercayai siapapun dan kebenaran hanya ada di dalam diri sendiri. Hal ini dapat menjadi kesombongan karena mengira kalama suta mengajarkan demikian. Yang benar adalah, bawa pelajari dan selidiki dulu kebijaksanaan atau ajaran sekeliling yang dianggap lebih baik dan menentukan kebahagiaan. Jika ternyata membuat penderitaan bagi diri sendiri dan makhluk lain, maka hindari ajaran tersebut. Sebaliknya, apabila membawa manfaat bagi diri sendiri dan makhluk lain, maka ambillah ajaran tersebut. Pengalaman dan Pembuktian Sendiri Keunikan ajaran Buddha terletak pada pembuktian langsung dan berdasar pengalaman pribadi. Sang Buddha memberi kesempatan berpikir bagi setiap orang dengan sebebas-bebasnya. Bahkan Sang Buddha mengatakan jangan percaya kepada beliau sebelum ajarannya dipraktekan dan dibuktikan sendiri. Ajaran sebaik apapun tidak akan bermanfaat jika tanpa dialami langsung oleh diri sendiri. Buddha selalu mendorong murid-muridnya untuk mencoba sendiri apa yang beliau katakan. Faktor utama yang paling penting dalam pembuktian suatu ajaran adalah dengan penyelidikan atau investigasi berdasarkan pandangan benar. Menurut Buddha, investigasi kebenaran atau membuka pandangan merupakan dasar dari pencerahan dan kebahagiaan sejati. Tanpa adanya keinginan untuk membuka diri dan berusaha untuk membebaskan pandangan dari ketidaktahuan, seseorang pasti diliputi oleh dogma dan berujung pada ketidakbahagiaan. Harmonis dengan Iptek Agama Buddha memandang perkembangan sen saat ini sebagai bentuk dari perkembangan peradaban manusia. Agama Buddha tidak pernah merasa terancam dengan pemikiran modern dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Malah agama Buddha mendapatkan tempat untuk berjalan beriringan. Dalam paradigma buddhisme, ilmu pengetahuan dan teknologi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Kemajuan Iptek seperti kecanggihannya justru akan menempatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk mempercepat dan mempermudah berbagai kebaikan. Bagi ajaran Buddha, perkembangan teknologi bagaikan pisau, yang di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk memotong di dapur, namun di sisi lain dapat juga dipakai untuk melukai orang lain. Jadi, alih-alih ajaran Buddha menolak pisau tersebut, melainkan alasan penggunaan pisau tersebut yang ditolak oleh beliau ketika dipakai untuk melukai. Bertanggung jawab pada diri sendiri Sang Buddha mengatakan bahwa segala hal yang ada di alam semesta ini saling terkait, saling terikat, dan saling mempengaruhi. Sebab akibat yang diajarkan Buddha bukan sekedar satu arah, namun lebih kompleks, bagaikan jaring laba-laba, yang saling terkait dan berpengaruh. Getaran di satu titik pada bagian jaringan akan memberikan dampak terhadap sekitarnya. Tentunya persekitarannya yang paling dekat yang menerima dampak lebih besar daripada bagian jaring yang jauh. Sama seperti itu pula, setiap tindakan seseorang akan mempengaruhi dan memberikan dampak terutama terhadap orang-orang serta lingkungan sekitarnya. Inilah makna ajaran Buddha yang paling dalam dan khas, kesaling terkaitan antara segala sesuatu. Ajaran Buddha juga satu-satunya ajaran yang tidak mengenal diri atau roh yang kekal pada diri seseorang. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala yang ada di alam semesta ini selalu mengalami perubahan, sehingga tidak memerlukan suatu diri yang tetap. Ketidaktahuan dan kebodohan, karena tidak dapat menerima perubahan itulah yang dikatakan Buddha sebagai penderitaan. Karena tidak adanya diri yang tetap, Buddha mengajarkan bahwa lakukanlah hal-hal yang baik demi diri sendiri maupun orang lain. Bukan hanya demi diri sendiri, namun juga orang lain. Bukan pula hanya demi orang lain tanpa melatih diri sendiri. Ketika semakin memperdalam ajaran, banyak guru-guru buddhist mengucapkan bahwa mereka tidak dapat membedakan kebahagiaan diri sendiri maupun orang lain. Kebahagiaan orang lain sama dengan kebahagiaan diri sendiri. Itulah harapan Sang Buddha yang terus-menerus membagi ajaran dan cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Selama 45 tahun, beliau menyebarkan ajaran demi kebahagiaan banyak kehidupan.